Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara semua, mahasiswa untuk mata kuliah perubahan sosial dan pembangunan. Semoga kita, orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita selalu diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk menghadapi musibah COVID-19 ini. Saudara-saudara semua, siang ini kita melanjutkan tentang perkulian, perubahan sosial, dan pembangunan. Pada akhir tahun 1950-an, teori modernisasi merupakan paradigma utama. Sedangkan pada akhir tahun 1960-an, aliran ini mendapat tantangan dari paradigma yang lebih radikal, yaitu teori ketergantungan dan keterbelakangan, atau biasa saudara tahu disebut dengan teori dependensi. Sedangkan pada tahun pertengahan 70-an, paradigma baru, teori sistem ekonomi dunia, biasa dikenal dengan the world system, atau world economy perspective, muncul ke permukaan untuk menguji isu-isu pembangunan. Saudara-saudara semua, kita mulai dari pembahasan teori modernisasi. Sejarah lahirnya teori modernisasi, teori modernisasi lahir dalam bentuknya yang sekarang ini, paling tidak menurut tokoh-tokoh Amerika Serikat, sebagai produk sejarah tiga peristiwa penting dunia setelah masa Perang Dunia Kedua. Apa saja? Yang pertama, yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan, yaitu kekuatan dominan dunia. Sekaligus negara-negara barat lainnya, seperti Inggris, Perancis, Anda ketahui Jerman, itu kan semakin melemah setelah adanya Perang Dunia Kedua. Sedangkan Amerika Serikat justru menjadi pemimpin dunia, yaitu Anda lihat sejak pelaksanaan Marshall Plan yang diperlukan untuk membangun kembali Eropa Barat akibat dari Perang Dunia Kedua. Sedangkan yang kedua, pada tahun 1950-an, secara praktis Amerika Serikat mengambil peran sebagai pengendali percaturan dunia. Sedangkan yang kedua, pada saat yang hampir bersamaan, terjadi perluasan gerakan komunis sedunia, Uni Soviet mampu memperluas pengaruh politiknya tidak saja sampai di Eropa Timur, tapi juga sampai di Asia. Saudara bisa tahu, antara lain yaitu di Cina dan Korea. Ini secara tidak langsung mendorong Amerika Serikat untuk berusaha memperluas pengaruh politiknya pada belan dunia lain, yaitu selain Eropa Barat sebagai salah satu upaya pembendungan ideologi. Yang ketiga, saudara-saudara semua, yaitu lahirnya negara-negara Merdeka Baru di Asia, Afrika, dan mana? Yaitu Amerika Latin. Yang sebelumnya merupakan daerah jajan negara-negara Eropa. Negara-negara baru ini secara serempak mencari model-model pembangunan yang hendak digunakan sebagai contoh untuk membangun ekonominya dan dalam usaha untuk mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya. Dalam situasi dunia seperti ini wajar. Jika elit politik Amerika Serikat memberikan dorongan dan fasilitas bagi ilmuwan sosialnya untuk mempelajari permasalahan dunia ketiga. Kebijakan ini merupakan sebagai langkah pendahuluan untuk membantu membangun ekonomi dan kestabilan politik dunia ketiga dalam rangka menghindari kemungkinan terpengaruh. Bukan hanya terpengaruh, bahkan jatuhnya negara yang baru merdeka tersebut ke pangkuan Uni Soviet. Jika pada masa sebelum Perang Dunia Kedua Anda lihat semua persoalan pembangunan negara dunia ketiga hanya sedikit sekali mendapat perhatian para ilmuwan Amerika Serikat. Namun, karena hal ini berbanding sebalik. Sebaliknya terjadi setelah Perang Dunia Kedua dengan bantuan melimpah dari pemerintahan Amerika Serikat dan organisasi swasta satu generasi ilmuwan politik, ekonomi, dan para ahli sosiologi, bahkan itu ada psikologi, antropologi, serta ahli kependudukan menghasilkan karya-karya desertasi dan monografi dunia ketiga. Satu aliran pemikiran antardisiplin yang tergabung dalam ajaran modernisasi sedang terbentuk pada tahun 1950-an. Karya kajian modernisasi merupakan apa? Yaitu industri yang tumbuh sepur sampai pertengahan tahun 1960-an. Saudara-saudara ma, teori modernisasi memiliki asumsi-asumsi sebagai warisan pola pikir, teori evolusi, dan teori fungsionalisme. Teori modernisasi juga memiliki kesamaan metode pengkajian dengan kedua paradigma teori tersebut. Apa saja? Yang pertama, yaitu teori modernisasi cenderung untuk mengkaji persoalan dunia ketiga secara abstrak dan bertendensi mengambil kesimpulan-kesimpulan umum untuk dijadikan pola atau model yang dipakukan. Oleh karena itu, teori modernisasi cenderung untuk merumuskan tendensi-tendensi universal dan perspektif kelasiman yang hendak berlaku dalam proses pembangunan negara dunia ketiga. Dengan sendirinya, tidak memperhatikan faktor yang khas dan unik dari sejarah masing-masing negara dunia ketiga tersebut. Dalam pengkajian dan permusuhan kebijakan untuk negara dunia ketiga, teori modernisasi menggunakan batasan wilayah negara sebagai unit analisanya. Apapun bekal pemahaman teoritisnya, perubahan setiap konsumen modernisasi, baik dalam bentuk industrialisasi maupun diferensiasi struktural, akan dikaji dalam teori modernisasi sebagai perubahan sosial pada tingkat nasional. Yaitu, dengan kata lain apa? Yaitu, pada dasarnya, teori modernisasi merupakan teori transformasi suatu negara, dengan tidak memperhatikan perubahan sosial pada besaran regional dan global, yaitu perubahan dalam skala yang lebih besar. Dengan demikian, saudara-saudara semua, seperti juga teori yang lainnya, teori modernisasi bukan sekedar merupakan gerakan akademis. Teori modernisasi dirumuskan dalam konteks sejarah perubahan kekuatan dan kepemimpinan dunia, yaitu setelah Perang Dunia ke-2, yang telah diambil alih oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, teori modernisasi ini memberikan rumusan kebijakan dalam hal pembangunan. Tahu apa? Implikasi kebijakan pembangunannya, yaitu dengan berdasarkan diri pada perumusan kerangka teori dan model pengkajiannya, teori modernisasi mampu menurunkan berbagai implikasi kebijakan pembangunan, yang mana kebijakan pembangunan itu perlu diikuti oleh negara ketiga dalam rangka usaha, negara ketiga tersebut untuk memodernisasikan dirinya. Apa saja kebijakannya itu? Implikasinya yaitu, yang pertama, saudara-saudara lihat, teori modernisasi membantu memberikan secara implisit pembenaran hubungan kekuatan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Kenapa? Karena Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat disebut sebagai negara maju, dan negara-negara ketiga dikatakan sebagai negara tradisional dan terbelakang. Maka negara dunia ketiga perlu melihat dan menjadikan Amerika Serikat itu sebagai negara-negara Eropa Barat itu, negara-negara Eropa Barat itu sebagai model dan panutan. Yang kedua apa? Yaitu teori modernisasi menilai ideologi komunis sebagai ancaman pembangunan negara dunia ketiga. Jika negara dunia ketiga tidak melakukan modernisasi, mereka perlu menempuh arah yang lebih dijalani oleh Amerika Serikat dan Eropa-Eropa Barat. Dan oleh karena itu, mereka tidak berdiri jauh dari paham komunisme. Yang ketiga, yaitu teori modernisasi mampu memberikan legitimasi tentang perlunya bantuan asing, khususnya yaitu bantuan Amerika Serikat. Kalau kita lihat dalam Deliverment Modernisasi Dependent and Force Modern Policy, yaitu bukunya Daniel Kott, itu Anda bisa lihat bahwa pentingnya perlunya bantuan asing khususnya dari Amerika Serikat. Jika dan karena yang diperlukan negara dunia ketiga adalah kebutuhan investasi produktif dan pengenalian nilai-nilai modern, maka Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya dapat membantu dengan mengirim apa? Yaitu tenaga ahli mendorong para pengusaha untuk melakukan investasi di negeri dan memberikan bantuan untuk negara dunia ketiga. Demikan dulu saudara-saudara semua, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.